Hai satu pendaki yang meninggal dunia akibat mengalami hipotemia usai pengibaran bendera merah putih di puncak gunung bawah Karai Muhammad Rian ditemukan keadaan tidak mengenakan baju dan bersandar di sebuah batu besar yang ada di poslima sepupu korban Haidir Idris mengatakan korban yang ditemukan oleh timsar sudah tidak bernyawa muhrian adalah korban terakhir yang ditemukan jenazah tiba di poskota di malam sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia setempat dan saya lihat jasad sepupu saya itu di puskesmas kondisinya badannya kotor kata Haidir di pemakaman muhrian pada hari Kamis 9 Agustus 2021 Haidir menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan informasi sepupunya ditemukan di antara poslima dan posbayangan korban ditemukan timsar dengan kondisi telanjang dada dan sandar di batu besar sepupu saya ini ditemukan tidak pakai baju bersandar di batu di posbayangan kalau luka cuma bintik-bintik mungkin digigit nyamuk ungkapnya diduga Rian sengaja disandarkan ke batu oleh rekannya menurut Haidir tubuh Rian sempat tertutupi dengan kain sarung dan jaketnya kemudian jasad Rian disimpan dan ditinggalkan oleh rekannya untuk mencari pertolongan jasadnya disimpan sama temannya yang pergi mencari bantuan selain tidak pakai baju dia hanya ditutupi sarung dan jaket katanya dia buka baju dari malam karena sudah gelisah bebernya kepergian Rian membawa duka yang sangat mendalam bagi keluarganya besar almarhum selama ini dikenal sebagai anak yang kerap membantu orangtuanya pisak tangis pecah ketiga jasad Rian dibawa ke pemakaman yang tak jauh dari kediamannya di Jalan Mustafa Daeng Bunga Kejamatan Somba Apu Kabupaten Gawang Terima kasih telah menonton!